PENGARUH NARKOBA Kasus pembunuhan terhadap satu keluarga di Kota Medan Tepatnya di Kecamatan Medan Deli Kota Medan ini Akhirnya berhasil ditangkap oleh jajaran Polda Sumatera Utara Dan saat ini Andi Lala masih ditahan di Mapolda Sumatera Utara Dan saat ini saya telah bersama dengan Andi Lala Bang Andi mungkin bisa diceritakan bang Apa sebenarnya yang menjadi motif abang melakukan pembunuhan terhadap satu keluarga di Medan Deli bang? Motifnya dendam Dendam sama seayak Anto Kenapa abang bisa dendam dengan Rianto? Karena saya merasa ditipui Penipuan dalam bentuk apa bang? Untuk belanja sabu Bisa dijelaskan? Saya pesan 5 juta Sama dia gak pernah ada katanya Sama kawannya gampang katanya Kawannya itu ada penjualan narkoba katanya Ini kali pertama abang memesan sabu dengan Rianto atau sebelumnya sudah pernah juga? Ini baru sekali ini karena saya ingin mencoba apa yang omongan dia itu betul apa enggak Rianto yang menurut abang melakukan kesalahan kenapa abang justru membunuh seluruh anggota keluarganya? Ya itu saya hilang karena ketakutan karena takut di tengah tetangganya Nanti bangun jadi semua itu terbangun memang jadi saya mukul satu persatu Seluruhnya abang yang mukul? Iya Ada dua orang lagi yang pada saat itu ikut dengan abang? Ada Roni dan Andi peran mereka apa bang? Itu dia menunggu di depannya Dua-duanya? Iya Berarti seluruh korban itu abang yang mengeksekusi? Iya Pukul berapa peristiwa itu terjadi bang? Pukul 11 malam Benar ini sudah abang rencanakan jauh-jauh hari untuk melakukan pembunuhan ini? Hanya dua hari aja Apa saja yang abang persiapkan waktu itu? Besi sama narkoba Besi dan narkoba Untuk apa narkoba abang siapkan juga? Karena dia aku pancing pakai barang Pakai barang kami gitu Dan berhasil? Berhasil Berarti setelah korban menggunakan narkoba barulah dieksekusi? Iya Kemudian saat ini ada empat tersangka yang salah satunya adalah penada Dan diduga salah satu motif abang juga perampokan Itu benar abang kesana untuk melakukan perampokan? Iya Apa saja benda berharga yang abang ambil dari rumah korban? Laptop HP, iPad, sama sepeda motor Itu memang rencananya mau abang jual semua? Iya Abang ditangkap di Dumai Maaf maksud saya di Provinsi Riau, Kabupaten Indra Giri Hilir Ini apakah benar dalam rangka melarikan diri atau seperti apa? Iya, melarikan diri Karena saya sudah dengar berita ini Jadi saya menghindar diri melarikan diri Karena saya merasa takut ditangkap Setelah menghabisi nyawa satu keluarga yang sebenarnya ini Mereka ini tidak berdosa, tidak melakukan kesalahan dengan abang Seperti apa tanggapan abang? Menyesalah Sangat menyesalah Karena itu tadi mereka pun tidak ada salahnya Tapi mereka Bikin Jadi nanti berantakan juga Itu pikiran abang Kalau mereka terbangun Tetangga jadi dengar nanti Dan ini merupakan kasus kedua Pembunuhan yang sempat abang lakuin Pada tahun 2015 juga abang melakukan hal yang sama Itu motifnya sama, dendam juga atau seperti apa? Iya, dendam Itu memang dendam gali Karena perempuan yang saya nikahi Diselingkuhi Kasus perselingkuhan abang Menurut abang, apa yang membuat abang mudah untuk melakukan pembunuhan? Apakah ini kegiatan yang wajar menurut abang? Enggak Lantas kenapa abang melakukan dua kali pembunuhan? Sekarang itu tadi pengaruh narkoba itu aja Sudah berapa lama abang mengkonsumsi narkoba? Semenjak tiga tahun Tiga tahun belakangan ini? Iya Disebutkan oleh pihak kepolisian abang mendapat ancaman hukuman Mati atau penjara selama-lamanya 20 tahun Bagaimana abang menanggapinya? Iya Kalau itu memang jalannya Ya saya terima Kalau bisa ya seringan-ringannya saya 20 jahun akan saya jalannya Apa saat ini yang berada di pikiran abang? Selain rasa penyesalan Apakah ada niat untuk mengubah sesuatu atau seperti apa abang? Ada sih Untuk kedepannya kalau memang dikasih yang maha kuasa Keselamatan dan kesehatan Aku akan merubah diri Bersujud mengerjakan segala perintah-perintahnya Terima kasih Bang Andilala telah meluangkan waktu disini Dan saat ini saya juga telah bersama Bapak Nur Falah Bapak mungkin bisa diceritakan Apa langkah selanjutnya yang diambil oleh pihak kepolisian atas kasus ini? Baik Jadi kami sampaikan bahwa Direkturat Resesor Kementerian Umum Pada Sumatera Utara Telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pembunuhan di daerah Belawan Medan Yang mana pembunuhan ini sangat sadi sekali Dimana satu keluarga dibunuh sebanyak lima orang Dan pelakunya sudah kita tangkap Kurang lebih empat orang Dimana otak pelakunya adalah saudara Andilala Andilala, kemudian saudara Roni, Anissa Putra Dan penadah daripada motor hasil suriannya adalah saudara Riki Ada empat orang pelaku Apa langkah selanjutnya yang akan diambil pihak kepolisian? Jadi langkah selanjutnya diambil pihak kepolisian Dan kami akan mengembangkan karena kami belum yakin 100% Bahwa pelakunya adalah hanya satu orang Ya, satu orang Dimana yang dibunuh lima orang Itu kemudian yang kedua Kita juga akan melakukan proses penyidikan terhadap posisi ini Dan setelah tuntas akan kita kirim segera kepada Jaksa Penutup Umum Berarti masih ada kemungkinan adanya tersangka-tersangka baru Bapak? Kemungkinan masih ada tersangka baru Dan akan kita kembangkan nanti dari keterangan para saksi dan tersangka yang lainnya Oke, terima kasih Bapak penjelasannya Nah, memang pihak kepolisian juga dalam waktu dekat ini Rencananya akan melakukan Prarekonstruksi maupun rekonstruksi Di rumah korban Yang berada di kawasan Mabar Kecamatan Medan Deli, Kota Medan Dari Kota Medan Andika Bakti Edi Sembiring Pemirsa Polda Sumatera Utara Berhasil menangkap empat pelaku pembunuhan Satu keluarga yang terjadi di Mabar Kecamatan Demi, Medan Sumatera Utara Polisi masih mendalami motif sesungguhnya Di balik kasus pembunuhan tersebut Satu dari empat pelaku pembunuhan bernama Andi Lala Yang diduga kuat sebagai pelaku utama Andi Lala ditangkap pada Sabtu lalu di Indragiri Hilir, Provinsi Riau Sementara tiga pelaku lainnya Roni Anggara, Andi Syahputra, dan Riki Berperan membantu mengeksekusi korban Berjaga di sekitar rumah Dan menampung barang berharga yang dirampas pelaku Polda Sumatera Utara Irjen Pol Riko Amelza Menduga Motif sementara pembunuhan berencana ini adalah dendam Karena korban tidak memenuhi janjinya Untuk menyiapkan narkoba jenis sabu Andi Lala diketahui juga menjadi otak pembunuhan berencana Pada tahun 2015 lalu Di Lubuk Pakam, Deliserdang, Sumatera Utara Akibat perbuatannya Para tersangka dijerat pasal tentang KUHP pidana Dengan ancaman hukuman mati Atau hukuman seumur hidup Atau hukuman penjara selama 20 tahun Kita akan mendalam terus motifnya Tapi tersementara Motifnya adalah Membeli dana dana Karena membeli pengaturan sampa Korban Menyelidikan hutan Pemberian satu-satu Sebenarnya rumah itu Untuk kerasa Yang ini